Inilah kisah yang dituturkan oleh Nani Sutoyo dalam buku Kenangan Tak Terucap Saya, Ayah dan Tragedi 1965 Anggota keluarga yang tak pernah menangis Menarik, bagaimana perangai saya ketika itu tak sengaja terungkap berpuluh tahun kemudian Kejadiannya di suatu siang pertengahan tahun 2000an di Hotel Arya Duta Jakarta Dalam acara peluncuran buku Amelia Yanni tentang ayahnya yaitu General Ahmad Yanni Seorang pernawirawan yang hadir, General Ahmad Tirto Sudiro Memberikan kenangannya atas malam sebelum upacara pemakaman para pahlawan revolusi Malam itu, tujuh jenazah disemayamkan di Aula Markas Besar Angkatan Darat atau MBAD Ia mengenang, hari-hari itu sungguh menegangkan Mulai dari pencarian sampai ditemukannya jenazah dan pemakaman dengan upacara militer Saya melihat ada seorang anggota keluarga yang tidak pernah menangis Yaitu Nani, putri dari General Sutoyo Saya terhenyak mendengar ceritanya Rupanya saat itu saya begitu terbenam dengan carut-marut hati saya sendiri Sampai tak menyadari saya tidak menangis hari itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sejak 1 Oktober 1965, sekolah-sekolah pun ditutup Proses pembelajaran di sekolah pun terhenti beberapa bulan Awal 1966, sekolah pun dibuka kembali dan kami pun mulai masuk sekolah sebagaimana biasanya Namun yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang Suatu hari saya mendapatkan telepon dari seorang operator telepon istana Yang mengatakan bahwa Rahmawati Soekarnoputri ingin bicara dengan saya Seketika saya terhenyak dan untuk beberapa saat terdiam Rahma memang teman sekelas, tetapi beda ruang kelasnya dengan saya Sedangkan adiknya guru Soekarnoputra adalah teman sekelas adik saya Rahma ikut bersedih atas meninggalnya ayah Dan tak lama kemudian adiknya guru mengatakan hal yang sama kepada adik saya Saya sungguh haru, di tengah sorotan publik yang sangat buruk kepada Bung Karena setelah periswa itu, mereka menyempatkan memberi perhatian yang tulus